Pesalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Fonis 2 tahun penjara yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada terdakwa Basuki Caya Purnama alias Ahok menimbulkan reaksi tidak puas dari berbagai kalangan. Tidak hanya pihak terdakwa yang langsung menempuh upaya banding, pihak jaksa penuntut umum juga melakukan langkah serupa setelah fonis hakim dicatuhkan. Langkah hukum yang dilakukan oleh jaksa agung memang tidak menyalahi standar operasional di kejaksaan. Namun upaya banding ini dianggap tidak lazim mengingat terdakwa justru dihukum melebihi tuntutan jaksa. Logika hukum apa yang dipakai oleh jaksaan? Mestinya orang dikasih penuntut, kemudian dikasih lebih gitu ya kan, ini selesai misalnya seneng kan gitu ya. Kok ini banding? Kecuali kalau pututannya kurang dari satu tahun dan tidak pakai masa percobaan, kurang dari tuntutan jaksa. Itu boleh banding. Kecurigaan publik terhadap langkah jaksa agung wajar saja terjadi. Latar belakang HM Presetio sebagai kader politik kembali dikaitkan dengan kebijakan kontroversialnya terhadap kasus yang menimpa Basuki Caya Purnama. Nah karena itu menurut saya memang agak aneh memang, agak aneh dan menimbulkan dalam tanda kutip kecurigaan publik ya. Ada apa, ya ada apa, apakah ini dalam tanda kutip ada upaya-upaya di luar penegakan hukum tapi kemudian menggunakan instrumen hukum untuk melakukan upaya banding tersebut. Nah keinginan untuk melakukan banding dari jaksa agung, terutama HM Presetio tidak bisa dilepas dari kader Nasdem, agak mengganggu ya proses penegakan hukum sebetulnya.